Bikin lapar semua orang, Semarang Maladang Bikin lapar semua orang, Semarang Hei 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 besti, emang ya kuliner di Semarang itu gak ada habisnya Dan yang pasti cita rasanya tuh otentik dan semuanya menggugah selera Mulai dari tempat kuliner dengan pemandangan gunung merbabu di pinggir hamparan sawah Hidangan Semarang yang pedes-pedes di kota lama Menikmati sore Semarang sambil ditemenin wedang dan aneka jajanan Seafood bakar yang membunca Sampai bubur manis simbah yang sudah berjualan lebih dari 50 tahun Semuanya hanya ada di Bikin Laper Semua Orang Semarang Bikin Laper Semua Orang Semarang April Bikin Laper Semua Orang Semarang Aloha besti mau cobain sensasi kuliner di kaki gunung dengan pemandangan hamparan sawah Nah ikutin kesuaran Ences dan Olive yuk besti Jalan ke daerah Semarang melipir yuk cus ke daerah salah tiga nih Dolan sawah Dolan sawah tuh artinya apa? Main di sawah Betul Cakel Cakel Aku kan di Jirbon Oh kamu di Jirbon Dolan Kalau Dolan tuh main Main Yuk kita main ke sawah yuk Oke yuk besti kita turun dulu Tunggu sebenarnya Makan 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 Oke Besti ini kita udah nyampe di Dolan sawah ya Salah tiga Salah tiga ini view nya bagus sekali Apalagi mungkin menuju sore dan pagi hari Bisa mendapatkan sunset di satu jam dari Semarang karena kita lagi ada di Salah tiga ya Bener Kita mah pokoknya apapun itu yang penting tempatnya oke makanannya endur kita datang terus ya Tuh feel kita gunung berbabu di belakang ya Luar biasa kalau sore lebih indah lagi mungkin ada sunset ya Ayo kita pilih makanannya di depan nih ya Bismillahirrahmanirrahim Halo Apa kabar Nah besti sekarang ences dan olive mau pilih makanan yang disajikan secara perasmanan kayak gini nih Semua lauk pauknya tuh bener-bener menggoda banget ya buat disantap Pertama ances dan olive pesen garang asem Nah besti pertama-tama kita tumis dulu bumbu halusnya sampai harum Kita kasih minyak yang banyak ya Lanjut kita kasih aromatiknya nih besti Ada batang serai, daun salam dan lengkuas Aduk-aduk semuanya dan kita tambahkan air Dari namanya aja garang asem nih besti Buat bikin asemnya kita tambahin juga ya Sekarang kita kasih potongan cabai merah dan juga hijau Lanjut bawang putih dan juga merah Serta tomat hijau Eits jangan lupa kita kasih perbumbuannya seperti garam, lada dan penyedap rasa Yang gak boleh dilewatkan kita kasih santan juga ya besti Nah saatnya bintang utawanya hadir nih besti Ayam kampung yang udah diproses rebus selama berjam-jam Tuh lala ini kita masak sampai bumbunya meresap dan kalau udah langsung aja kita plating besti Wow 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 Menunya gak main-main besti ya Emang Dolan Sawah ini sebenernya menu-menu rumahan orang salah tiga besti ya tuh lihat Ini ada namanya ayam garang asem Ayam garang asem Terus ini lele yang membarak warnanya dengan bumbu ini namanya adalah Lele pake bumbu rujak sama ayam pake sambal hijau dan goreng Oke besti Dari yang pertama dulu aja ya Udah 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 laparnya keliatan banget besti Ayamnya ini banget ya Lembut banget ya di angkat udah langsung ini loh tuh lihat tuh Ya ampun besti ayam kampungnya ini tuh bener-bener juicy banget Dan bumbu garang asemnya meresap sampai ke tulang-tulang loh I like I like Gitu Aduh Wuh Besti Iya ternyata pantasan Olive tadi langsung ambil ayamnya Ternyata ini ayamnya wuuuh Wuuuh Keenaknya Ini ayamnya itu ya Hmm Lembutnya bukan main Aroma kenjur dan jahe dan kunyit menjadi satu besti Apalagi dimakan pake nasi nih Langsung aja kita uak-uak barang nasi putihnya nih besti Wuuuh Wuuuh Endol tena Niki Ini garang asemnya Pertama tekstur ayamnya bener lembut banget karena mereka pake ayam kampung ya Dan aku suka banget sama bumbunya Dia tuh ini garang asemnya ga terlalu yang asem banget Iya Ada pedes-pedesnya dikit Terus santannya tuh dia ga terlalu creamy ya Cukup light ya Cukup light banget Jadi buat kalian yang ga terlalu suka yang manis-manis gurih Yang kayak belenak gitu Ini pas banget Engga sia-sia Cita tuh Salah juga Perpaduan rasanya tuh asam gurih Pokoknya nikmat banget deh Kalo yang ini gimana nih Udah menggode selera aku Kalian harus liat ya Ini bumbu rujaknya Bener-bener tempting banget Bikin kalian yang di rumah juga pasti pengen langsung makan Cabai rawit ya di atas lo tolon ya Mari sayaku Mari kita bonah Lelenya ini dimasak bumbu rujak ya besti Liat tuh bumbunya membuncah banget ya Biar makin harum kita kasih aromatik mulai dari daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan batang serai Next kita tambahin air dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Kalo udah kita tambahin perbumbuannya nih ada gula pasir, garam, lada, dan penyedap rasa Nah yang ga boleh ketinggalan nih besti kasih santan Oke besti kalo udah mendidih kayak gini tinggal kita landingin aja deh lele yang sebelumnya udah digoreng Kita masak beberapa saat sampai kuah bumbu rujaknya meresap Kalo udah tinggal kita plating Tuh liat bumbunya tuh ga bercanda ya Bercanda ya Bismillahirrahmanirrahim Ukuran dari ikan lelenya ini besar-besar jadi dijamin bakalan puas deh besti Enak banget ini rasa rujaknya mirip-mirip best small tapi bumbunya lebih kenceng, lebih padet ya Kunyitnya berasa banget Ini sebenernya masak siapa sih? Enak banget ya? Kayak salto ke sawah sumpah Ini bumbu rujak lelenya Apa ini? Nah menurut aku salah satu sajian bumbu rujak dengan konsep lele yang fresh, seger banget, digorengnya ga terlalu kering guys Terus kalian bayangin ya, si kuah rujak ini menyerap ke daging-daging lele yang empuk, yang ginu-ginu ini besti Jadi ga bisa menahan kenikmatan ini Itu wok-woknya, wok-woknya belum sih ga? Wah, definisi nikmat banget nih besti Jadi kita makan sambil ada background pemenangan hamparan sawanan hijau ini Ini lele ya, lele-lele di daerah tuh emang beda ya Lebih sehat, lebih gemoy, lebih berkualitas besti Juara, ya Allah juara, juara, juara Daging ikan lelenya tuh lembut dan tebal-tebal loh Cobain ini ayamnya besti, ayam cabai hijau Ijo, ijo, ijo di sawah Wuhh, cabai-cabainya besti, lihat Buat bikin ayam cabai hijaunya, pertama kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan Lanjut, kita leningin cabai hijau yang udah di blender dan kita tambahkan gula serta penyedap rasa Nah, tinggal leningin aja deh ayam bagian paha yang udah digoreng Aduk-aduk sampai tercampur rata dan terakhir kita plating besti Bismillah Langsung aja nih ayamnya digrogotin besti Beuhh nikmatnya tiada tarang Paling nikmat kalo di uak-uak semua lauk pauknya sama nasi putih kayak gini besti Juara deh pokoknya Ayam gorengnya aja enak loh mereka guys Sama dia bumbu cabai hijaunya ya Wangi ya Nih ayamnya beneran empuk banget besti ya Ini nasinya pulen Terus nih tuh bumbu cabai hijaunya Kita uak-uak begini, jangan kasih kendor sayangku, mari Kapan lagi kulineran di kaki gunung berbabu dengan pemandangan hamparan sawah yang memanjakan mata kayak gini besti? Ya cuma di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Salatiga besti Kita juga mau ngasih penilaian nih buat kalian Untuk dolan sawah yang ada di Salatiga Andanya bikin lapar APRO